Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan channel Bungo kita kali ini kedatangan blender pilih dengan kondisi mati total sebelum dibongkar saya akan coba terlebih dahulu untuk memastikannya ternyata benar saja blender ini tidak mau keputar atau tidak hidup sama sekali oke untuk lebih jelasnya sekarang saya akan coba bongkar terlebih dahulu pertama-tama saya akan ke bagian baut sini terdapat dua baut untuk membuka bagian depan setelah terbuka saya akan coba cek bagian tombol sini sudah terlihat tanpa bagian tombol sedang bermasalah misalnya sudah penuh air saya copot semua casingnya untuk mempermudah mecekan disini pun terdapat kontak ini terdapat kontak disini terlihat kontaknya pun sudah terlihat rusak sekarang saya akan copot saya akan copot bagian tombol depan bagian tombol inilah yang saya akan coba bersihkan terlebih dahulu sebelum melakukan pengecekan tombol depan sekarang saya akan coba pengecekan kontak yang tersembunyi ini ternyata kontak ini sudah tidak berfungsi sudah rusak kontak ini saya tidak akan gunakan kembali karena sudah rusak dan saya akan coba langsungkan saja sebelumnya saya akan coba cek dulu bagian tombol depan saya akan coba bongkar untuk memastikan bagian dalamnya saya akan coba bongkar untuk memastikan bagian tombol depan saya akan coba bongkar untuk memastikan bagian tombol depan setelah terbongkar disini sangat kotor sekali ini perlu dibersihkan agar tidak ada kotoran yang menempel takut-takut inilah penyebabnya saya akan coba bersihkan terlebih dahulu setelah selesai dibersihkan sekarang saya akan coba pasang kembali seperti semula sebelumnya saya akan pasang dan kabel yang copot tadi disini saya gunakan selamat menikmati oke selesai ditutup kembali sekarang saya akan coba apakah tombol ini sudah berfungsi atau masih ada masalah yang lain saya akan coba tes menggunakan multitester Alhamdulillah setiap tombolnya berfungsi dengan baik berjalan dengan normal sekarang saya akan coba pasang motor semula untuk memastikan saya akan coba tes bagian mesinnya atau bagian dinamonya saya akan coba cek terlebih dahulu sebelumnya ke dalam ternyata sepul di sini dalam keadaan normal tidak ada masalah tidak masalah sekarang saya akan coba pasang seperti semula dan ini saya akan coba langsungkan saja tidak menggunakan tombol ini lagi saya akan ikat selamat menikmati agar supaya lebih kuat saya akan patrik menggunakan sordel sekarang saya coba pasang kembali kabel-kabelnya seperti semula selamat menikmati selamat menikmati sekarang saya coba pasang seperti semula dan tidak menggunakan tombol ini lagi sekarang saya akan tutup karena sudah selesai permasalahannya selamat menikmati inilah hasil yang sudah saya rapikan sekarang saya akan coba kembali selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati